Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada Berjumpa lagi dengan channel Deni Kece Yang membahas dan juga mereaksi film-film pendek horror Mereaksi konten-konten pemersatu bangsa Dan juga mereaksi konten-konten yang menurut saya sendiri Menarik dan juga unik ya Menurut versi saya sendiri Oke Sudah hampir 2 minggu saya ada kesibukan Dan tidak bisa membuat konten reaksi Dan juga nonton film pendek horror ya Seperti biasa Kali ini hari libur Dan juga bertepatan dengan hari raya Imlek Selamat merayakan untuk teman-teman semua yang Merayakan hari Imlek ya Dan saya rasa Saya perlu Mengucapkannya ya Karena kita hidup di Indonesia yang Notabene adalah negara yang Penuh dengan toleransi Dimana di Indonesia ada 5 agama Yang diakui negara Oke Itu Tidak penting menurut saya Oke Di video kali ini Kita akan mereaksi Channel yang Luar biasa menurut saya Teman-teman bisa lihat Di Di belakang saya ini Ada Channel yang namanya Daisuke Botak Dimana Si Daisuke Botak ini Mungkin dia kerja di Jepang ya Dan Mungkin orang Indonesia Satu-satunya Dan pertama yang Bisa Berinteraksi Dengan Kakek Legend ya Kakek Legend Siapa yang gak tau Kakek Legend Di dunia Perjapan Perjapan dong Oke teman-teman Pasti sudah tau ya Kakek Legend dari Jepang itu Siapa Nanti bisa Browsing di Google Sendiri deh Oke Tanpa banyak Wasabasi Kita Nonton Bareng Kita reaksi Bareng-bareng Seperti apa Si kakek Legend ini Apakah masih hidup Oke Kita langsung Tonton Teman-teman Kakek Sugiono Teman-teman Teman-teman Aku masih ada di apart Nanti kutumu sama Sugiono-san Kira-kira Jam 2x Tempat Shutingnya Tantor-saya Yoshimoto Teman-teman Aku Masukari Lagiviran Ahir Nya Siapa Uda Korrabo Sugiono-san Chuma Aku Aja Aku Aja Jadi Video content Kari Legend Legend Aku? Kakek Dariskaran Aku Vilang Let's Choba Setelah Opening Sugiono-san Lansun Sugiono-san Sugiono-san Ini orang Indonesia Apa orang Jepang Ya Teman-teman Silahkan Terus Di kolom Komentar Yang Tau Orang Ini Ini saya kira ini udah meninggal kakek-kakek ini Karena udah lama banget dan keliatan udah tua ya Saya gak tau persisnya berapa umurnya temen-temen Ini saya benar-benar juga mengenai kakak Tapi saya benar-benar mengenai Tokuda Namanya Tokuda ya Oh ya orang Indonesia Saya benar-benar mengenai Indonesia Saya benar-benar mengenai Indonesia Jadi, saya akan kembali dari Indonesia Eh? Hari ini saya akan kembali dari hari ini Saya akan kembali dari hari ini Ya.. Ya.. Tokuda, saya akan kembali dari Indonesia Oh, dari Suki Botak ini orang Jepang yang tinggal dan berkaru di Indonesia Sepertinya nih temen-temen semua Jepang? Tokuda меня persona Bahasa Jepang Namakah β bullying Ini dia bilang Sugi Ono Sugi Ono Sugi Ono Sugi Ono Pakai Shugi Ono ELLS Jadi Awalah kakak Sugiono Arti dari Sugi Ono suka begini suka begono Sebelum 2 tahun ini tidak ada Sudah 2 tahun ini kakak Sugiono ini Tidak aktif di dunia film esek esek yah Bawa mereka meluang 4 tahun milik tetapi itsering... Uy 3 Hey jadi kakek ini terjun ke dunia esekese sejak umur 60 atau 61 tahun dan sekarang sudah 80 tahun lebih 86 tahun agak di seksih dani yukur yang memiliki moi seksih dani yu yu yang samсul dari dani yu yang siswa di Indonesia SHE FORGID Terima kasih telah menonton. 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 Sert inspirasi B Dun i als seorang berbicara Medan Dan 2019 Sentin Tetap Terima kasih telah menonton! Jadi kakek Sugiyo ini sekarang itu gak aktif mencari tawaran main ya Dia hanya menerima tawaran-tawaran yang datang Karena dia gak berada di bawah manajemen ya Jadi kalau kakek Sugiyo ini dia punya istri ya kan? Ya, kalau dapet tawaran dia langsung aja kerjakan ya? Gak perlu izin ya? Masa pakek Sugiyo itu kan kejuang Cepatnya ada di kakek Sugiyo di kakasi TPP? Ya, saya juga di kakasi Sugiyo ini istrinya nyata gak tau karena dia kakek sugyono gak pernah bilang ini pesan-pesan moral yang diberikan dari kakek sugyono ya jangan sampai hati mesummu itu habis atau hilang mesum jadi panjang umur jadi jangan lupa tetep mesum semua jadi seperti itu ya jadi seperti itu interview dengan sang kakek legend di dunia peresek-esekan ya kakek yang sangat luar biasa dan pesan moral yang diberikan juga sangat luar biasa jangan sampai kehilangan hati mesummu ya tetep pakai hati mesummu karena mesum membuat kita panjang umur itu kata-kata yang sangat bijak dan juga membuat semangat setiap laki-laki ya rucanya temen-temen semua oke bisa ditiru mungkin ya untuk temen-temen semua oke mungkin sekian video reaction video kali ini apabila ada kekurangan dan juga kesalahan kata-kata mohon dimaafkan sampai jumpa di video berikutnya bye 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 bye